Halo pemirsa, selamat datang di channel Mr. Gampang. Hari ini teman saya bawa laptop yang katanya tombol enter-nya mati. Nah, ini sudah saya siapkan aplikasi keyboard testernya. Aplikasinya bisa pemirsa download di link yang ada di deskripsi. Ternyata memang tidak berfungsi. Ini sekalian saja saya cek tombol yang lain. Oke, jadi tombol yang lainnya. Tapi saya penasaran kenapa tombol enter-nya tadi sempat berwarna merah. Nah, seringkali tombol tidak bisa dipencet itu, sebetulnya dia malah mencet terus. Tapi, terdeteksi oleh sistem tidak bisa mencet. Ketika saya coba cek menggunakan MS Word, juga terdeteksi mati. Tapi, saya masih yakin ini cuma mencet terus. Jadi, akan langsung saja saya congkel tombol enter-nya. Tombol enter ini sebetulnya salah satu tombol yang saya ngeri buat perbaiki. Karena tombolnya panjang, jadi pasti akan menggunakan pengait besi yang susah dipasang kembali. Untuk itu, kita butuh obeng main kecil. Ini saya coba congkel dari sisi kanan dan kiri. Semoga saja bisa ya. Sisi kanan dan kiri. Akan saya coba dalam kondisi seperti ini, apakah sudah normal atau belum. Malah ternyata berwarna merah. Artinya memang betul tombol ini mencet terus. Sekarang saya coba sikat dulu sambil nanti saya cek. Masih terdeteksi mencet? Berarti saya perlu memisahkan lapisan pada keyboard ini dengan menggunakan jarum. Ini saya dekatkan kameranya agar pemirsa bisa melihat lebih jelas. Namun cara ini tidak saya rekomendasikan kecuali memang pemirsa sudah siap mengganti keyboard sepenuhnya. Karena kalau tidak hati-hati, ketika dilakukan pemisahan seperti ini, justru bisa terjadi core slide yang mengakibatkan tombol lain juga ikut rusak. Nah, sekarang saya coba dulu. Bisa pemirsa lihat, tombol enternya sudah normal. Akan saya coba tombol lain, semoga saja tidak ketularan rusak. Terima kasih telah menonton! Nah, sepertinya tombol yang lain normal. Kalau begitu, enternya bisa kita pasang kembali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tombol enter ini memiliki pengait besi seperti ini. Nah, ini saya bingung masaknya gimana. Akan saya coba-coba pasang pengaitnya ke laptop dulu, kemudian saya coba tekan tombol yang ke bawah. Nah, ternyata langsung bisa. Heh, segampang itu ternyata. Oke pemirsa, jadi begitulah cara memperbaiki tombol keyboard laptop yang mati. Kalau pemirsa ragu untuk mencoba, serahkan saja pada alinya. Tapi, jika ingin melakukannya sendiri, silakan saja. Tapi tentunya dengan risiko di tangan masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.